Peran kedua anak tersangka istri muda Yosef Hidayah, Mimin, di kasus Subang akhirnya terungkap. Kedua anak Mimin, Arigi dan Abi juga ditetapkan sebagai tersangka bersamaan dengan ibunya dan Yosef. Arigi dan Abi diduga ikut jadi eksekutor di malam pembunuhan ibu dan anak itu. Bahkan menurut keterangan Danu, ia melihat sendiri anak kandung Mimin itu sedang menyiksa Amalia Mustikaratu. Bukan cuma itu, Danu juga mengaku melihat Tuti Suhartini, istri Yosef, sudah dalam posisi terbaring di kamarnya. Jenazah Tuti dan Amel pertama kali ditemukan di bagasi mobil Alfar di garasi rumah mereka. Danu menyatakan di malam kejadian Yosef masuk ke dalam rumah itu seorang diri. Tak lama setelah itu Danu melihat lampu garasi dimatikan. Pada tengah malam, hampir pukul 1 WIB, Danu bercerita bahwa tiba-tiba datang kedua anak Mimin, Arigi dan Abi ke rumah tersebut. Kemudian setelah keduanya masuk ke dalam, Danu pun mengaku diminta oleh Yosef untuk mengambil golok yang ada di atas meja di dapur. Saat berada di luar, Danu mengaku mendengar teriakan Amel dari dalam rumah dan ia pun spontan langsung berlari masuk. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!